Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba instalasi Windows menggunakan Oracle VirtualBox pertama-tama mari kita buka Oracle VirtualBox nya lalu kita pilih New masukkan nama lalu untuk tipe Microsoft Windows dan version Windows 7 32 bit kita klik next untuk memory size kita pilih 1GB nah klik next untuk harddisk create a virtual harddisk now lalu create harddisk file tipe pilih PDI atau VirtualBoxDiskImage klik next nah lalu kita pilih dynamically allocated lalu kita klik create lalu kita pilih settings pilih storage kita klik empty ini lalu klik ini nah ini sesuai letak ISO nya nah lalu kita klik ok selanjutnya kita klik start tunggu beberapa saat nah windows is loading files mari ditunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya starting windows untuk ini tunggu juga terima kasih nah sudah nah lalu akan ada tampilan seperti ini language nya kita biarkan default yaitu English time and currency formal nya kita pilih Indonesia lalu keyboard or input method nya biarkan saja default yaitu US selanjutnya kita klik next lalu pilih install now setup is starting tunggu beberapa saat selamat menikmati selamat menikmati nah untuk ini kita pilih windows 7 home premium arsitektur nya x86 selanjutnya kita klik next lalu centang I accept the license terms klik next untuk ini kita pilih custom advanced nah lalu kita pilih drip options lalu klik now ini untuk size partisi nya kita pilih apply oke oke nah sudah terbuat selanjutnya kita klik next nah untuk copy windows files kita tunggu beberapa menit installing fitur sudah complete dan selanjutnya installing updates nah selanjutnya completing installation mari kita tunggu nah lalu komputer akan otomatis terrestart nah selanjutnya starting windows mari kita tunggu nah selanjutnya nah setup is updating registry setting selamat menikmati selamat menikmati nah setup is starting service selamat menikmati selamat menikmati completing installation nah sudah komplit saatnya setop will continue after restarting your computer biarkan saja jangan diklik apa-apa selamat menikmati selamat menikmati nah setup is preparing your computer to first use mari kita tunggu nah untuk ini kita masukkan nama username kita seperti ini jadinya lalu kita klik next apabila ingin menggunakan password masukkan disini kita klik next nah untuk ini bagi yang windows original atau yang anda beli silakan di turn off automatically activate windows when i'm online selanjutnya klik next untuk ini kita pilih ask me later nah selanjutnya klik next dan untuk ini kita pilih public network dan tunggu selamat menikmati 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 selamat menikmati